Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khaifahalukum Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya, Kak Rifai, di channel Edukasi Tawaf Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama tentang yang namanya Asma'ul Fawakih Asma'ul Fawakih artinya adalah nama-nama buah Agar adik-adik sekalian tidak hanya dapat menyebutkan nama-nama buah dalam bahasa Indonesia Kita akan belajar menyebutkan nama-nama buah dalam bahasa Arab Untuk itu, simak video ini hingga akhir Berikut ini adalah kosa kata bahasa Arab dari nama-nama buah Untuk itu, kalian simak dan tirukan yang kakak bacakan Anggur Ainabun Apel Tufahatun Semangka Bittihun Melon Kowunun Jambu Jawafatun Jeruk Burtukolon Stroberi Farowalatun Alpukat Avocado Mangga Manja Nanas Ananasun Pisang Mauzun Pepaya Babaya Nah adik-adik Setelah kita menyebutkan bersama nama-nama buah dalam bahasa Arab tadi Sekarang kita akan belajar bersama menggunakan kata tujuk ini dalam bahasa Arab Kata tujuk ini dalam bahasa Arab menggunakan kata Hadha dan Hadi Kata Hadha digunakan untuk menunjukkan nama benda yang menunjukkan arti laki-laki Sedangkan Hadihi digunakan untuk menunjuk nama benda yang menunjukkan arti perempuan Ada pun nama benda yang menunjukkan arti perempuan Biasanya terdapat takmar butoh di akhir katanya Contoh penggunaan kata Hadha dan Hadhi Artinya ini anggur Contoh Hadihi Hadihi tufahatun Artinya ini apel Baiklah adik-adik semua setelah kita belajar bersama mengenal kosa kata bahasa Arab tentang nama-nama buah Serta penggunaan kata Hadha dan Hadihi Sekarang kita akan belajar tebak-tebakan Silahkan adik-adik tebak manakah kosa kata bahasa Arab yang tepat untuk nama-nama buah berikut ini Apakah arti kosa kata tersebut? A. Jeruk B. Pisang C. Papaya Benar sekali Jawabannya A. Jeruk Selanjutnya Hadihi Jawab Fatun Apakah arti dari kosa kata tersebut? A. Alpukat B. Jambu Atau C. Mangga Benar sekali Jawabannya Jawabannya B. Jambu Dan yang terakhir Hadha Bitihun Apakah arti dari kosa kata tersebut? A. Nanas B. Melon Atau C. Semangka Benar sekali Jawabannya C. Semangka Nah itu tadi materi tentang Asma'ul Fawakih Yang artinya Nama-nama buah Cukup sekian yang dapat saya sampaikan Dan jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Serta bagikan video ini ke teman-teman kalian Ilaliko Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax